Terima kasih. Kenapa pihak sana itu selalu ingin press call, seminggu bisa sampai 2-3 kali, dan menciptakan huru-hara ini. Sebenarnya saya paham apa yang mereka inginkan dan mereka lakukan. Kembali lagi, sebenarnya ini intinya, pokoknya masalahnya cuma satu. Ini kan terdakwa ini masih dalam proses persidangan, dan ini belum difonis, yang akan difonis sebentar lagi. Nah, mereka bikin huru-hara ini, huru-hara ini kan bumbu-bumbu yang mereka lakukan ini, contohnya melaporkan saya, berbicara kebohongan. Yang mereka lakukan ini, ini membentuk opini, mempengaruhi jaksa dan hakim. Dan supaya terlihatnya, tuh, angel dilaporin tuh, tuh, klien saya nggak salah tuh, tuh, klien saya difitna tuh. Tapi kembalikan lagi, buat orang yang tidak sepenuhnya memahami perjalanan hukum ini, dan juga kadang-kadang awak media juga nggak sepenuhnya juga mereka paham ya perjalanan hukum ini. Ini harus saya luruskan juga. Jaksa hakim punya hati nurani, dan juga aparte kepolisian juga, bukan mereka menentukan orang salah atau tidak, itu melalui opini. Ya, kalau melalui opini, bentuk opini, gila aja dong, semua orang yang sudah dilaporkan cuma nangis-nangis di depan kamera, terus dibebasin. Kan nggak begitu. Kamu mau nangis kayak apapun, kalau bukti, dan bukti, alat bukti dan saksi mengatakan kamu salah, ya salah. Kamu mau cungkir balik, mau nangis juga. Jaksa dan hakim beracuannya kepada ini, saksi dan bukti. Nah, tapi kan ini yang mereka coba ciptakan. Ini menyayangkan yang mereka katakan, mereka ini kuasa hukuman, mengertilah inilah itu, tapi mereka menyayangkan, menggunakan cara ini. Karena ini orang sudah salah. Jadi dia menciptakan huru-hara ini untuk menutupi kesalahannya. Apapun gitu. Kayak orang tuh kalau nembak, buang pelurunya udah tuk-tuk sembarangan gitu. Udah nggak tahu sasarannya mau kemana. Nah, saya juga mau kasih tahu, kenapa dari kemarin saya diam. Ini supaya jangan ada simpang siur. Supaya tidak ada lagi asumsi yang mereka katakan, oh takut nih dia nggak mau gini-gini. Itu jangan. Saya memang di akhir tahun ini punya tiga brand besar, yang pemasangan juga buat saya di seluruh kota, 20 kota, kecantikan, diamond, dan juga fashion. Di sini sudah diaturkan kontrak saya, apapun bentuknya, berbicara, apapun masalah, kasus saya, saya harus minta izin dengan mereka. Alhamdulillah, dengan mereka semalam press con, mengatakan kebohongan bahwa SP3 itu, tim manajer saya mendapat email dari beberapa brand yang kontrak dengan saya, mereka mengatakan, saya tahu kebenarannya, tapi tolong Mbak Enjelaga untuk berbicara saja. Akhirnya, makanya siang ini saya diundang dan saya mau datang berbicara untuk meluruskan ini. Itu pun minta persetujuan dari yang kontrak dengan saya. Kalau tidak ada persetujuan mereka, saya tidak berani karena akan ada penaltinya di satu kontrak ini. Nah, saya meluruskan juga, yang mereka katakan press con semalam mengatakan itu SP3, itu sebenarnya kebohongan besar, itu bukan SP3. Kalau memang itu SP3, harusnya mereka tunjukin dengan jelas di depan media, ini loh suratnya, bukan dibaca begini. Ini pembodohan. Karena kita harus tahu, tadi saya katakan lagi, tidak semua masyarakat memahami perjalanan hukum, dan tidak semua awak media juga mengerti hukum. Jadi mereka cuma baca begini, itu sebenarnya adalah cabutan laporan saya yang pertama. Kenapa saya cabut? Ini adalah salah satu proses yang harus saya lakukan, karena begitu kita menanyakan dan saya melanjutkan proses hukum ini, ternyata kuasa hukum saya dan yang lain menemukan berdasarkan bukti, saksi, dan rekaman. Ternyata ada unsur yang lebih jelek, ada unsur yang lebih berat buat mereka, buat semua yang masuk ke dalam rumah saya. Makanya tadi saya istilahkan, kalau disuruh pilih perak atau diamond, tentu saya pilih diamond. Iya dong? Kenapa saya pilih yang lebih berat buat mereka? Supaya ada efek jeranya mereka yang masuk ke rumah saya, itu kan rumah-rumah pribadi saya. Mereka bikin onar, teriakin saya, ngancamin saya, dan nendang pintu saya, itu kan ada pasalnya. Dan ini saya ganti pasal itu. Makanya saya cabutlah itu. Nah, yang mencabut itu siapa? Bukan di pihak aparat, saya. Aparat hanya menyampaikan kepada mereka, ini loh ada cabutan dari Mbak Angel, dikirimkanlah surat itu. Nah, tapi ini dipelintin oleh pihak mereka. Dibilangnya, dihentikan perkara ini karena tidak memenuhi unsur, dan terbebas. Bukan seperti itu. Mereka sebenarnya tahu kok, bahwa saya melaporkan unsur yang lebih berat lagi. Itu cabutan saya bukan SP3. Jangan memfitnah pihak akar lah. Nggak ada itu. Kan bisa dicek juga. Itu bukan SP3. Itu penjabutan laporan saya. Dan saya begitu saya cabut, selang tidak jauh, tidak lama, itu saya laporkan kembali. Kenapa saya perlu jeda? Karena saya harus memanggil lagi saksi, dan juga mengumpulkan alat bukti yang lainnya. Seperti rekaman-rekaman, dan juga saksi-saksi yang melihat. Apa sih, Mbak Angel, unsur yang kita bilang, mungkin ini menjadi babak baru, dan lebih memberatkan, kalau menurut Mbak Angel? Kalau masalah unsur, biar nanti pihak aparat dan kuasa hukum saya menjelaskan. Artinya akan ada babaknya? Bukan babak baru sebenarnya. Ini kan laporan saya sudah lama, tapi di tengah perjalanan, begitu saya menyerahkan alat bukti, rekaman, dan saksi-saksi memberikan keterangan, ternyata kan ada unsur yang lebih berat. yaudah saya lebih memilih unsur yang lebih berat. Karena kenapa? Sebenarnya, pada saat itu, manajer banknya dia sudah mengirim SMS kepada saya. Bunyinya adalah, Mbak Angel, saya meminta maaf dari hati nurani, tolong Mbak Angel maafkan saya, jangan laporkan saya. Pada malam itu, saya hilaf, saya terbawa situasi, dan saya disuruh. Nah itu bunyi SMS-nya kurang lebih. Artinya kalau orang sudah meminta maaf, berarti kan dia tahu, apa yang dilakukan salah. Iya kan? Tetapi kenapa malah pihak mereka, memfitnah kembali saya, dia bilang saya yang meminta maaf. Kan aneh ya, pengacara ini, coba perhatikan, ini bukan omongan saya loh. Coba kalian lihat tayangan mereka, itu selalu berbeda. Pengacara satunya mengatakan, Angel Elga menyuruh kuasa hukumnya meminta maaf, minta perdamaian. Tapi yang disini mengatakan, saya menghubungi rekan Angel Elga, karena kita tahu dia dekat dengan Angel Elga, waktu itu dia tahu, mungkin lihat di instastory teman saya, dia menghubungi teman saya, dia bilang, tolong dong sampai ke Angel Elga, saya mau ketemu selatu rambut, dan mau ngajak ngopi, saya mau traktir dia, supaya ada, apa yang ibaratnya itu, ya pintu terbuka lah, apa segas, segala macam, saya katakan dengan tegas, tidak. Karena memang orang ini perlu efek jerak, karena mereka sudah berhasil membentuk opini kan, netizen lah mereka ciptakan, netizen lah menyerang saya, tapi saya nggak peduli dengan itu, karena sih, hukum ini berjalan, bukan lihat dari netizen, dan saya sampai sekarang masih di kontrak brand besar, di akhir tahun bukan karena netizen juga, mereka tidak bayar saya, jadi saya nggak peduli, gitu loh, walaupun mereka berhasil menciptakan itu, saya nggak peduli itu semuanya, gitu. Apa mungkin yang berjalan mengeluarkan akhirnya, jadi ini tertutup nih pintu damai buat kalian? korban ini bukan cuma saya ya, korban ini banyak sekali, ada yang tidak mau disorot, ada yang lagi berjalan sekarang, penipuannya juga lagi berjalan, mungkin sebentar lagi deh, ya kan, artinya orang ini kan nggak ada efek jerak, saya ini korban kesikian kali, bukan korban pertama mereka loh, dan ini kan bukti nyata yang dikatakan oleh Farhad Abbas pada saat itu, tapi pada saat itu salahnya saya, saya membela mereka, dan Farhad Abbas sudah melaporkan, sebagian keluarga mereka, kan itu laporan itu ada, yang terbukti kan, korban itu bukan cuma saya, nah, selama saya lihat, dia ini kan mendapat penangguhan, ini kan bukan bebas, ini kan penangguhan, artinya kalau orang penangguhan, itu kan tahanan, tahanan luar, harusnya menjaga sikap, harusnya berhati-hati, tapi kita lihat, kemarin ada muncul video, ditagih hutang oleh ibu-ibu, jerit-jerit, terus fitnah saya, itu fitnah aparat lagi, bilang aparat luarkan SP3, ini kan orang ini bahaya, gitu loh, aparat aja bisa dia fitnah loh, dia putar balikan fakta, terus dia bilang lagi, ada polisi, yang memberikan keistinaman terhadap saya, saya mangkir, lalu saya dikawal oleh pihak kepolisian, saya berani buktikan, dan mereka harus buktikan, itu bukan polisi, itu adalah manajer saya, yang tadi mbak ketemu itu, itu manajer saya, dan artinya apa? ini kan dia coba fitnah aparat, seolah-olah polis ini memberikan, keistimewaan buat Angel Lelga, dan ini bukan fitnah satu kali, dua kali dilakukan terhadap saya, dari awal, waktu itu dia pernah menyebutkan, salah satu nama petinggi kita, dia bilang, memback up saya, itu ada loh omongannya, padahal saya gak kenal, nah ini kan fitnah, saya Angel Lelga loh, seorang public figure loh, biasa lah mereka fitnah, ini petinggi loh mbak, dia fitnah, coba bayangin, luar biasa gak, mereka ini, jadi memang-memang harus diberikan efek jerak, lagi penangguhan saja, mereka berani bikin owner, laporannya masuk lagi, orang yang nagih hutang di tengah jalan, huru harap, terus dia fitnah aparat, bilang aparat memberikan istimewaan terhadap saya, kan itu fitnah semua, dan itu kebohongan, opini ini mereka ciptakan cuma satu, tujuannya itu cuma satu, yang tadi saya katakan ini, ini mau, apa, bikin buyar semuanya, supaya orang gak fokus, bahwa dia ini lagi, tahanan luar loh, bentar lagi mau, mau di ponis loh, dan dia coba, membentuk opini seolah-olah, Pak Jaksa, dan Pak Hakim ini melihat, oh iya ya dia gak bersalah, oh iya ya dia diperjolimi, Jaksa, Pak Hakim kan, bukan cuma satu kali ini, menanganin kasus, apa artis, mereka mungkin gak pernah nonton TV, kali mereka gak perlu opini, netizen mereka gak, gak penting seperti itu, percuma kamu buang duit, untuk bikin netizen, beber orang untuk menyerang saya, Hakim gak begitu, Jaksa gak melihat ke situ, yang dia lihat adalah bukti, dan saksi, saya gak kepengen seperti apa-apa, karena sudah, buat saya sudah jawaban, pada saat dia menjadi tersangka, jawaban buat saya, bahwa orang ini memang bersalah, walaupun dia bikin opini, seolah-olah, kan dia bikin opini ini, netizen ini menyerang saya, kok istri selingkuh, malah suami di penjara, kok ini begini, kok malah begini, kok ini begini, kok ini begini, itu kan ciptaan mereka semuanya, ya, ilahkan, ini bukti, pintarnya mereka adalah, membikin opini, itu pintarnya mereka, berbohong, itu pintarnya mereka, saya bilang jago, tapi kembali lagi, kamu jago, ada yang lebih jago lagi, Jaksa dan Hakim gak akan terpengaruhi itu, jadi kalau ditanya, saya mau apa lagi, saya enggak, saya gak mau apa-apa, karena pada saat dia sudah jadi tersangka, sudah ditahan, buat saya sudah jawaban semuanya, saya hanya tinggal mengikuti aja, saya dipanggil menjadi saksi, ya saya datang, ya kan, saya gak perlu bentuk opini, saya udah mendapatkan kemenangan, kok membentuk opini apa, mereka yang berkeriakan, mereka yang press con, seminggu bisa dua, tiga kali, saya bukam, saya diem, saya malah menjalankan brand besar, yang kontrak dengan saya, kembali lagi, saya hadir di sini, atas persetujuan brand besar, yang sudah kontrak dengan saya, kalau mereka gak punya beban loh, tiap hari mau huru-haram, mau fitnah orang, mau ngomong kebohongan, beban apa? Katakanlah mereka punya program, oke punya program, kalau yang dia jual aib, dia merasa bangga, menikahi 27 perempuan, terus masuk penjara, lima kali, terus pernah menipu orang, merasa, wah gue hebat, punya beban apa, ngomong di depan televisi, buat orang sih, hiburan menonton itu, akhirnya writingnya naik, tapi kalau saya kan ada beban, yang saya kontrak ini kan image saya, brand kecantikan, diamond fashion, yang tadi saya katakan itu, ya saya punya beban, kalau mereka kan gak ada, semakin banyak dikonton, tertawa dengan aibnya, yang mereka jualkan apa, kebohongan, aib mereka, dengan aib mereka itu, mereka bisa mendapatkan keuntungan, dan dibayar, punya beban apa, gak ada beban, makanya saya lebih baik, memilih diam, tidak mau menanggapi, bukan berarti dengan, omongan mereka, saya nih diam, bahwa saya gak mau menanggapi, karena saya takut, karena saya bersalah, bukan, saya diam, karena ada image, yang harus saya jaga, kontrak besar, yang ada di diri saya, Nah ini juga, satu kebohongan, dan fitnah dari mereka, mereka mengatakan, saya mangkir, mereka mengatakan, saya sudah dipanggil, oleh pihak aparat juga, kepolisian kan, itu gak benar semuanya, saya tidak mangkir, jadi sebelum ada surat kedua, memang pertama, saya minta izin, karena saya memang, waktu itu masih ada di luar negeri, saya belum kembali, yang kedua, belum nyampe, bahkan tidak ada surat buat saya, tapi saya sudah, menyerahkan bukti semua, artinya saya menyampaikan, kepada pihak aparat, apa yang saya bicarakan itu, semuanya tidak fitnah, dan itu berdasarkan bukti, buktinya apa, Farhad Abbas pernah, melaporkan mereka, di google semua, tentang penipuan itu keluar, semuanya sebelum dengan saya, yang dilakukan oleh ABC, yang bersangkutan dengan mereka, artinya kan itu bukan kebohongan, dan ada chat, di handphone saya, foto-foto, yang orang lain kirim kepada saya, bukti-bukti sudah seserahkan, semua sama pihak aparat, tidak benar kalau dibilang, saya mangkir, mereka hanya tidak tahu, tapi mereka mencintai fitnah terhadap saya, harusnya mereka cari tahu dulu dong, Injil Agus, sudah sana belum, sudah memberikan, bukti-bukti belum, malah saya di fitnah, dibilang, saya mendapatkan keistimewaan, malah dia fitnah saya, dan pihak aparat, gila deh, pokoknya polisi aja, di fitnah sama mereka, dibilangnya itu polisi, bukan itu manajer saya, Sebelum saya dipercaya oleh brand besar, memang saya agak, kemarin-kemarin itu, saya agak sedikit, aduh capek ya, buang-buang waktu, menanggapi ini, tapi setelah diputuskan, kalau dia tersangka, dan sudah dipenjara, saya sudah tidak ada lagi, maksudnya, oh mau pusingin lagi, mau apa gitu, saya gak mau berpikir ke sana lagi gitu, nah sekarang, begitu saya dikontrak oleh, brand besar di akhir tahun ini, jadi makanya saya bilang, biar saya tidak disalahkan, apapun pertanyaan dari media, saya harus minta persetujuan brand saya, paling tidak dari manajer saya, mengirimkan email, ini ada fitnah lagi terhadap Angel Elga, bagaimana menanggapinya, ditanggapin apa enggak, kalau mereka bilang, jawab, ya saya jawab, kalau mereka bilang diem, ya saya diem, itulah alasannya, kenapa saya dikejar media, saya diem, karena kan, ini bicara miliaran, bukanlah tuh, kalau misalnya, tiba-tiba saya dapat penalti, gimana, ya saya lebih baik diem, saya gak peduli, mereka mau fitnah saya apa, untuk netizen kayak apa, saya gak peduli, udah biasa kan artis, baik aja dibilang, baik aja masih ada netizen, bagaimana dengan dibicarkan, isu yang begitu, hal biasa, netizen itu bukan musuh, buat kita, netizen itu justru bumbu, saya no comment masalah, yang itu, karena saya tidak mau, ikut campur, dan itu bukan area saya, untuk berbicara, saya mau berbicara, apa yang sudah mereka, fitnahkan, kebohongan, yang mereka lakukan, apalagi sudah berbohong, dan mengfitnah, kepolisian ya, gitu, terima kasih, sama-sama, udah lagi gak sih, udah kan, selamat menikmati, selamat menikmati,